Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mulai hari ini warga bisa menjejal naik kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis. Pendaftaran uji coba kereta cepat juga sudah dibuka. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat umum berlangsung selama 15 hari, yakni mulai hari ini hingga 30 September 2023. Pengoperasi yang dilakukan bertahap, mulai dari 8 perjalanan pada bulan Oktober. Warga pun antusias menjejal kereta cepat. Kemudian transportasi ini dapat memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung. Ada pun waktu tempuh dari stasiun Halim kepada larang yakni sekitar 32 menit. Dan seperti apa antusias masyarakat menjejal moda transportasi baru kereta cepat Jakarta-Bandung? Kami telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di stasiun KCJB Halim. Selamat sore, Putu. Bagaimana tadi antusiasmu masyarakat yang menjejal kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Ya baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Memang tepatnya pada hari ini 15 September 2023. Ini merupakan hari di mana KCIC ini resmi menjalankan uji coba operasional penumpang tidak berdayar untuk kereta api cepat layanan Jakarta menuju Bandung. Dan seperti juga kami bisa menginformasikan untuk masyarakat yang di perjalanan pada hari ini sangat berantusias melihat memang kereta ini merupakan kereta api cepat pertama di Indonesia dan juga bahkan di Asia Tenggara. Dan kami juga menginformasikan keterlibatan masyarakat ini merupakan dari uji coba dari KCIC yang akan terlus dilangsungkan hingga 15 hari mendatang. Yakni para warga yang mau atau berantusias untuk menjejal kereta api dengan kecepatan yang cukup tinggi, yakni 350 km per jam ini bisa mencoba dengan gratis hingga tanggal 30 September mendatang. Dan untuk tahap awal, untuk masyarakat yang ingin menjejal atau mencoba begitu ini diutamakan untuk masyarakat yang tinggal di sekitaran stasiun kereta api cepat. Sementara untuk proses uji coba gratis ini setiap harinya akan ada beberapa jadwal keberangkatan yakni ada di pagi hari dan di sore hari. Yakni tepatnya pada pukul 9, pukul 10, pukul 1, dan pukul 3. Dan ini berjalan secara berurutan sehingga setiap harinya terdapat 8 perjalanan kereta api cepat. Dan selama perjalanan atau selama uji coba selama 15 hari ke depan yakni terdapat disediakan kursi sekiranya 2.200 tempat duduk. Dan kami juga terus memantau keadaan di sekitar stasiun ini. Bisa terlihat di belakang saya, stasiun di Halim ini sangat bagus begitu. Dan proses ticketing juga sangat modern. Dan ada beberapa tempat untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Dan proses ticketing ini juga sangat detail begitu. Jadi masyarakat yang akan menaiki ke peron harus diperiksa terlebih dahulu. Dan tentunya harus memiliki tiket. Sementara itu untuk fasilitas ruang tunggu dan lainnya juga ini sangat mengakomodasikan masyarakat. Katut dicoba bagi masyarakat yang ingin mencoba atau menjajal kereta api cepat. Bebas macet tentunya. Dan saat ini sementara yang bisa kami informasikan. Kembali kepada Anda Zila. Baik, jadi gak sabar untuk coba juga nih kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih. Putu Bagus melaporkan langsung dari stasiun KCJB Halim. Selamat bertugas kembali. Pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsore hari ini. Saya Fazilah Kaironisa. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.